Pendengar sekilas damai berbahagia, pangeran ini akan mencapai kecerahan sempurna sejati. Ia menembusi kemurnian terluhur. Akan memutar roda dama atas dasar belas kasihan demi kesejahteraan banyak makhluk. Kehidupan sucinya akan menyebar jauh dan luas. Demikian adalah penggalan Sutaunipata 3 ayat 11. Tawa dan Tangis Petapa Asita Di tengah meditasinya, Petapa Asita melihat sekelompok dewa yang bergembira. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa panji-panji. Mereka berteriak, menyanyi, bermain musik, bertepuk tangan, dan menari. Setelah memberi hormat kepada para dewa itu, Petapa Asita bertanya, Ada apa gerangan? Mengapa para dewa begitu bersuka cita? Polisata telah lahir di suku Sakiyah, di Taman Lumbini, permata mulia yang tiada tara. Demi kebaikan dan kesejahteraan mereka di dunia manusia, ia akan memutar roda dama. Itulah sebabnya kami sangat gembira. Jawab para dewa. Mengetahui itu, Petapa Asita segera pergi ke kediaman Raja Sudodana. Dimana pangeran? Aku ingin melihatnya. Pintanya kepada orang-orang Sakiyah. Ayah pangeran Siddhartha lalu memperlihatkan pangeran Siddhartha kepada Petapa Asita. Ia tersenyum gembira melihat tanda manusia agung pada tubuhnya. Ia juga melihat dewa-dewa yang melindunginya. Tak lama, Petapa Asita menangis. Orang-orang Sakiyah lalu bertanya, Apa ada bahaya yang akan terjadi pada pangeran? Ia menjawab, Tidak. Pangeran akan mencapai kecerahan sempurna sejati. Ia menembusi kemurnian terluhur. Akan memutar roda dama atas dasar belas kasihan. Demi kesejahteraan banyak makhluk. Kehidupan sucinya akan menyebar jauh dan luas. Namun, hidupku tak lama lagi. Aku tidak akan sempat mendengar damanya. Nantikan sekilas dama episode berikutnya yang berjudul Penamaan dan Ramalan Sekilas dama spesial kisah hidup Sang Tata Gata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 Tahun 2021. Sekilas dama dapat didengarkan melalui Spotify dan channel Youtube Cetia Dama Deada dengan kata kunci Sekilas dama Terima kasih.